hai 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 mantan ini adalah video tutorial untuk colokin baterai di quad freestyle atau racing ini video tutorial wajib tonton ya teman-teman jadi kalau tidak ditonton teman-teman nanti dapat dosa dan masuk meraka yang wajib yang boleh bilang wajib itu hanya Tuhan dan pemerintah kita mah youtuber enggak boleh bilang wajib kalau kita bilang wajib ya harus pasifasitas gitu maksudnya ini ya tutorialnya step by stepnya ya Kenapa saya sampaikan ini karena saya udah sering banget tangan saya lupa ketika ini apa kuat ngebalik gitu ya jadi ini step-stepnya tolong teman-teman cermati yang baik-baik ya Hai nih langkah pertama kalau saya biasakan pakai globe pakai sarung tangan itu sesuai dengan arahan suku di koher lambang tanya aja udah gitu kita nyalain gini nya remote-nya kalau saya kan pakai LRS itu memang remote dulu yang dijalani bukan gua dulu udah gitu baru kita colok ini bukan colokin dulu kita pasang dulu di stripnya di strip baterainya ya kita pasang kita yang rapat jangan sampai ada peluang untuk lepas ya walaupun lepas mungkin-mungkin aja gitu tapi kita sedapat mungkin serapat mungkin masang ininya masang baterainya di kuat kita gitu kalau saya ini pakai dua dua strip jadi depan belakang walaupun depan belakang juga ada-kadang masih terlepas saya udah berapa kali enggak ini baterai tapi Alhamdulillah ketemu ada yang ketemu ada yang nah udah gitu nah kita siap-siap nyolokin baterai nih teman-teman perhatikan injek injek ya injek ini injek baru dalam posisi di injek jadi kalau kata om jila pakai sepatu atau sendal nih saya injek ini kuat saya ini memang FC atau WC ini udah bermasalah jadi ketika saya injek tuh dia muterkan salah satu motornya itu kalau nggak saya injek itu ngebalik bisa lupa kena tangan gitu saya udah sering banget gitu saya cabut gitu saya cabut dan saya coba lagi saya coba lagi saya coba lagi saya ganti baterai dulu gitu kan kemudian saya injek lagi saya injek dan saya coba colokin lagi kita lihat tuh masih kayak gitu juga ini kalau kalau dalam posisi nggak kita injek Wah itu mentah bahaya banget asli ini hobi bahaya gitu ya kira-kira begitu ya teman-teman untuk teman-teman apa teman-teman ketahui gitu karena hobi ini selain ribet mahal juga berbahaya gitu jadi kita perlu banget mengetahui trik-trik yang hal-hal yang kita nggak ini ya nggak disini kalau disini umum kan umumnya kita oh ini wah tron-tron seren belum wajib beli wajib koton nggak beli masuk raka jok-jok orang kan gitu kan kalau orang dagang kan begitu kan ibu bagus gue orang bubapak bagus gitu nah kita hal-hal tentunya kita sembunyikan nggak boleh gitu kita menyampaikan sesuatu ke orang itu apalagi ke publik kita sampaikan kelebihan dan kekurangannya dan perlu teman-teman tahu ya di muka bumi ini nggak ada yang ada kelebihannya aja setiap ada kelebihan akursi ada kekurangan gitu itu perlu kita-kita kita sadari perlu ditertahui ya gitu jadi saya ngomong ini nggak ini nggak ada kepentingan untuk supaya apa ya kalau teman-teman nggak suka saya nggak suka video saya dislike aja silahkan kalau teman-teman suka dan kira-kira manfaat silahkan di sharingkan saya bukan untuk kepentingan ini ya untuk manfaat soalnya banyak teman-teman kita banyak itu artinya lebih dari satu nih ini aja kembali saya baru itu ngembalik klik untuk lihat kan tadi ngembalikan nih saya beberapa kali saya ini saya coba tapi si kuat ini walaupun IFC nya IFC udah error gitu tapi masih tetap saya terbangin saya memang di hobi ini mungkin terbangin aja sambil terbang ya di hobi ini saya walaupun apa namanya mahal gitu ya ya saya sedapat mungkin seiring mungkin kalau kuat-kuatnya kira-kira atau gilir yang kira-kira masih bisa saya terbangin saya terbangin karena saya memang kalau yang udah kenal saya tahu kan saya pengennya jadi freestyler lah di masa tua saya jadi saya memang latihan ini teman-teman apa latihan manfaat manfaat yang saya nggak bisa saya memang enjoy banget terbangin dong gitu dulu saya sering banget hal-hal yang saya nggak tahu jadi jadi bikin saya pusing gitulah ya cuman hobi ini perlu banyak banget sharing gitu om jakra sering banget sharing sama saya om jakra gitu cerita-cerita gitu hobi ini om kalau baterai saya bangkit kayak gini berdua buru om adit juga cerita-cerita saya juga disini di Bandung sering ketemu atau teman-teman jadi di hobi ini kita perlu banget banyak sharing ya dan tolong untuk yang tadi ya untuk yang yang tentang nyolokin baterai nyolokin baterai itu pada saat nyolokin atau cabut-cabut terutama dalam kondisi ini ya dalam kondisi kita SC atau WSC udah kita tahu ada masalah misalnya kemungkinan masalah itu tanah srikres atau salah nyolokin dan sebagainya itu peluang untuk untuk error itu besar gitu nah tindakan preventifnya itu teman-teman injek pada saat ini pada saat nyolokin baterai dan pada saat nyabut baterai dan satu lagi teman-teman mungkin teman-teman yang kita kita lupa atau lalai atau mengabaikan gitu ya pada saat nyolokin ini nyolokin pengol ini apa namanya di buat kita ke komputer ketika kita mau setting di betaflight di emoflight atau apalah kita lupa atau lalai untuk nyabut propeller itu asli bahaya banget saya dulu pernah melompat di lontai alhamdulillah untung ya kita kan orang itu banyak untung ya untung aja kita untung nggak kena mupa kalau kena mupa kalau kena mupa gimana saya beranak raya apa gitu tapi itu juga akan surah lagi saya kalau nyolokin Tuhan ke ini ke apa namanya ke komputer terutama kalau ada baterai ada power gitu ya kemudian kalau nggak ada baterai ya mungkin bisa dibilang aman lagi cuman nggak lah saya membiasakan diri ketika saya nyolokin ke komputer ini buat saya semua propeller saya lepas kira-kira demikian yang saya sampaikan terima kasih dan silakan komentar out of out 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 Terima kasih telah menonton!